Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah Selamat kepada Nabi Muhammad SAW Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada Selamat datang Selamat bertemu kembali di podcast kami Tepatnya di podcast ada-ada teman berita Jorong menjelaskan peragama Yayai Pare-Pare Semua kegiatan yang diinisiasi oleh Humas Yayai Pare-Pare Di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam Sekarikus merespon kegiatan Menghubungkan moderasi beragama Yang digaungkan oleh Kementerian Agama Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada Hari ini kita kedatangan tamu Yang menjadi salah satu sosok guru Panutan di Yayai Pare-Pare Beliau adalah Dr. Firman MPD Benar ya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah 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 Meskipun kalau kita lihat grafik COVID-19 sekarang sudah membaik Tapi di salah-salah membaik ada lagi varian baru Kita berharap mudah-mudahan Itu hanya isu dan mudah-mudahan Negara kita, dunia akan membaik kembali Agar aktivitas kita bisa membaik Baik, sebelum saya menyarankan kepada Ustaz Dalam hal ini Beliau akan membawa tema Terkait tentang mengenali eksistensi dan gerakan jaringan Islam liberal Nah, mari kita cari tahu dulu riwayat pendidikan beliau Menyelesaikan pendidikan di awali dari Sastra Unhas Tepatnya di S1 Kemudian S2 beliau diselesaikan di dua jenjang pendidikan Dua tempat maksudnya Pertama, pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Negeri Makassar Kemudian S2 juga diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Dengan konsentrasi pendidikan dasar Atau ditutupnya tetap berkaitan dengan bahasa Dan diselesaikan dengan gelahan doktor di Universitas Negeri Malang Dengan konsentrasi pendidikan bahasa Sekiranya saya tidak ingin berlama-lama Semoga hari ini kita akan mendengar apa yang ingin disampaikan beliau Khususnya terkait dengan tema kita Yaitu kita akan bernostalgia dengan salah satu gerakan Yang pernah fenomenal Yaitu jaringan Islam liberal Sekiranya ini akan dibahas beliau dengan pisau analitis linguistik Atau analisis wacana beliau dengan konsentrasi geliman beliau Kepada Ustadz dengan ini kami silahkan Baik, terima kasih Pak Hafid Dan meminta saya untuk memberikan sedikit tentang Bagaimana eksistensi dan gerakan jaringan Islam liberal Sebenarnya saya juga agak prisi ya Karena kalian saya bukan pada bidang keagaman Jadi karena sedikit berbicara tentang jaringan Islam liberal Kebetulan saya pernah menulis tentang Konstruksi ijiologi yang dibangun oleh jaringan Pada saat saya kuliah dulu di Malang Dan mereka disertasi dalam sebuah Jadi kata saya mungkin tidak begitu mendalam kerjanya Yang memaaf Mungkin ini hanya sebagai penganggaan Dan mungkin nanti teman-teman yang lain bisa Juga memberikan kontribusi Karena cara moderasinya Berkaitan dengan Moderasi berangkat Sebenarnya kalau kita berbicara Islam liberal Kan sudah lama sebenarnya Sejak abad 17 ya kalau tidak salah Karena Saya pernah baca tulisan Greg Barton itu Yang membagi Islam liberal itu ke Empat Empat Ada pemberonnya Empat bagian itu Yang pertama ada Revivalisme Kemudian ada Modernisme Islam Ada juga Neo-Revivalisme Dan ada Neo-Modernisme Kalau Greg Barton ini Mengelompokan Jiri itu pada Neo-Modernisme Yang sebenarnya sudah lama juga Ada Ternak ada di Indonesia Jadi menurut beliau Jiri itu bukan Seasli Sebenarnya Indonesia Karena itu Sebenarnya Toko-toko Jiri itu Membaca Diterapu 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 Kalau Diterapu 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 Afrika Kemudian Masih juga Ada di Pakistan Kemudian Mesir Ya kita kenal Dengan Memangri Kemudian Kalau Pakistan Itu Yang namanya Diterapu Mereka itu Pasur Pasur Rahman yang dikembangkan kalau jil yang lahir pada itu sebetulnya kelompok diskusi yang bermarkas di hitam kayu itu ada kelompok anak muda yang berdiskusi tentang fenomena-fenomena perkembangan Islam di Indonesia itu yang dulu ya ada yang perlu diperbarui cara memandang Islam itu terutama dalam bidang politik kalau kita memandang sesama agama itu tidak boleh berbecilkan misalnya tidak semua sama kalau memandang agama itu tidak memandang saya pernah berada di agama yang lain apa istilahnya sekarang? agama ya agama itu toleransi toleransi yang dibangun kemudian ada yang masih kursi kemudian dikembangkan lagi ini adalah dampak itu tentang kelepasan kelepasan berpikir dan ekspresi inilah yang menarik banyak perhatian karena menaksirkan artwork itu bukan pada teks tapi pada konteks sehingga banyak hal-hal yang dianggap menyimpan oleh teko-toko lain jadi khususnya penuh ditentang keras itu ya pada saat-saat awal munculnya nah itu memang kebetulan saya 2015 itu yang menyusun di serkas itu memang masih ada aktif tulisan tulisan di ada lamannya itu Islam Ibrow.com Islam Ibrow.com jadi semua tulisan-tulisan itu ada di sana banyak teko-toko yang merespon tentang hal-hal yang diketan dengan isu-isu yang ada di masyarakat saya lihat terakhir saya buka-buka lagi laman itu ternyata hanya sampai 2016 yang masih banyak arti bisa setelah itu saya tidak tahu apa keberadaannya memang mulai redup gitu tapi kan tokonya itu pada saat itu pada saat mudahnya itu memang semangatnya semangat pintunya besar ya sekarang mungkin sudah agak tidak ada generasi lagi yang mengusung itu ya seperti ya Absarab Abdallah itu ya yang koordinat itu dan itu pada saat itu memang besar itu penyebarannya karena menggunakan media kalau di awal itu menggunakan Jawa Pus itu di Surabaya kemudian Tempo di Jakarta dan ada radio 68H tankayu Jakarta itu itu banyak radio tidak LBR itu ikut menyiarkan gitu kegasan-kegasan Jini kalau saya melihat bahwa sebenarnya Jini mengusung gerakan untuk pembaruan itu misalnya daripada dikma pemikiran kemudian metodologi metodologi pendekatan mengambilkan itu dari konteks bukan dari teks jadi tidak dipandang bahwa kitab suci itu tidak bisa ditaksirkan lagi seperti itu memberikan contoh misalnya tentang ayat tentang perbudakan itu kan sudah tidak ada buddha kita nanya itu kan berarti bisa ada perubahan gitu ya jadi semuanya yang diusung oleh Jini itu adalah kalau diberi istilah liberal gitu itu sebenarnya pembebasan dan membebaskan termasuk dominasi-dominasi apa namanya memberikan pemahaman tentang teks itu ya kan ya kritik juga MUI itu sebenarnya atau MUI itu mengeluarkan fatwa karena yang pernah diharamkan itu dari bulimumas itu ada fatwa MUI yang mengharamkan itu berlut-berlut di baris di baris di baris di baris di baris di baris ya ada sekularisme itu kan pernah ada fatwa sebetulnya secara 2005 itu juga membuat jil itu pada waktu itu semakin bersemangat untuk melalami jadi begitu namanya gambaran tentang yang mungkin ini sebuah pemikiran mudah juga kalau saya menurut saya kalau hal-hal ini dibicarakan di tingkat diskusi perubahan tinggi itu kan membuka wawasan untuk bagaimana kita mengkaji teks-teks selanjutnya secara ilmiah faktual realitas dan saya mencoba melihat fenomena fenomena kalau ada orang mengatakan bahwa contoh ya maaf kalau saya keliru bahwa kita harus memakai sandal kalau masuk WC ya kita kondisikan sebenarnya langkah saya WC sudah bersih pakai kerami terus kita dari luar menginjak lumpuh dengan sandal menginjak teh sapi kucing atau petoran hewan lainnya terus kita masuk di sini gimana itu bagaimana perannya sandal di situ jadi cara konteks seperti itu menurut saya memang perlu dikaji secara konteks itu jadi kalau dulu mungkin kita pakai sandal masuk ke tempat bone karena lebih kotor di dalam daripada di luar sekarang kita pakai sandal biar terlender kotor sekarang kemar mandi lagi bersih di luar karena pakai keramik pokoknya karena saya pernah inglesikan di salah satu bandara di serba itu itu petugas pembersi koloset itu bukan lagi dia pakai tangannya itu dia itu koloset di dalam mungkin dia sudah bersih dia kosong-kosong dengan tangan kebawah terus tinggal betul-betul licin gitu kolosetnya tidak ada lagi menurut saya di situ waktu itu karena dia pakai tangan banyaknya saya pernah mendengar bahwa itu pentingan terusnya memperoleh penghargaan katanya waktu itu artinya fenomena dan konteks dari jaringan Islam diberikan hal di dalam cara berpikir yang paradigma berpikir melihat kenyataan dengan menghubungkan dengan agama sehingga perlu penaksudan dan penumpangan sehingga tidak tidak ter ter diberi batasa yang tidak bisa lagi padahal perkembangan teknologi mereka semakin melaju perkembangan mentara kita masih merangka-rangka di belakangnya mengikuti teknologi karena kita selalu berpikir seperti itu secara pandai yang dipanggil tapi saya tidak melihat bahwa ingin merusak akidah memang ada juga pandangan tentang bagaimana agama itu dilihat sebagai jarak itu menunjuk pada teman itu ya asing-sing jalannya berbeda tapi cara pandangnya mungkin kalau yang asing kita tidak memiliki akidah yang kuat itu diawatirkan bahwa kita bisa melemahkan akidah makanya forum-forum diskusi ilmi itu itu sebenarnya yang diperkuat bukan merusak akidah tapi jangan sampai kita melecehkan merendahkan memarginalkan termasuk kelompok agama kelompok etnis gitu ya jadi menurut diri itu tidak ada itu sebetulnya kaum minoritas dan minoritas apalagi masalah hak wajiban warga negara itu seperti ada pandangan bahwa ada apa warga negara apa itu kalau warga negara asli dan peribumin itu yang betul itu lahir juga seperti China hanya mikirin OEA kita bukan di Indonesia yang selanjutnya mungkin itu karena tidak dari sejarah global gitu ya mungkin barangkali ilustrasinya kalau kita diskusi ini sebalik pengantar ini mohon maaf kalau ini saya begitu kita ngambil ini kita gampang saya kira hari ini Ustadz sudah mengantar terkait tentang Cils yang secara pengantar kita bisa mengingat kita bisa melihat dalam satu referensi Ustadz saya membaca bahwa Cils ini awal mulanya juga bergejolak ketika masa otonom tepatnya Turki mulai meruntuk itu salah satu juga pertanyaannya kemudian Ustadz kalau kita tarik kerat ini kan dekat-dekat dengan metode pembaruan apa sih perbedaan antara jaringan Islam liberal itu sendiri dengan kalau sekarang pengurnian agama juga wahabi kalau kita mau dulu seret ke situ apa perbedaannya Ustadz karena sama-sama saya di beberapa referensi juga menjelaskan bahwa itu dari Iran dari India cuma mungkin ada ada bocoran Ustadz baik sebenarnya ya kalau menurut saya ini faktor apa namanya pembaruan pemikiran jadi kalau tadi yang disemulai itu yang dibanggil tempat itu kalau ada viparisme itu kan masuk di situ orang di 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 itu yang dipertahankan oleh Wahhabi kalau ijtihad itu kan kalau yang didoak oleh jil itu perbedaan kalau pada pada taklidnya tapi kalau jil itu pada ijtihad jadi setuju luka itu ijtihad di buku itu juga menjelaskan bahwa saya sepaham kalau memang Ustadz tadi sempat mengatakan bahwa jil ini bicara tentang persoalan agar kita tidak sempit memahami teks-teks agama maupun hadis nah tetapi di bawah referensi juga menjelaskan bahwa awal mula ketika jil ini muncul sehingga ada gerakan kemudian menghilangkan jil itu sendiri ada yang menentang karena persoalannya banyak orang terjebak pada persoalan semua maunya dia untuk memberikan penjelasan terkait tentang Alquran dan hadis sehingga tidak dalam artian Alquran dan hadis tidak digunakan lagi karena orang semua bertaklid dari akalnya ya ya itu yang itu bagaimana kalau Muhammad Ustadz sendiri ya itu sebenarnya yang berbaik kalau memang ada kriteria-kriteria untuk menafsirkan makanya dijil itu memang mengumpulkan kelompok-kelompok yang memang berbasis santri juga jadi artinya memaknai dan menafsirkan Alquran itu tidak bisa juga sebebas-lebasnya berarti ada kelasnya bagi saya memang kalau memang memandangnya mengandalkan kreditas dan akal saja padahal juga semuanya ada kelebasan untuk menafsirkan sesuai dengan fenomena pengetahuan kebutuhan dan mungkin juga termasuk wilayah yang berbeda kan mungkin kebutuhan masyarakat tentang agama itu apa tentang memahami teks itu kan juga berbeda maksudnya tidak menutup kalau ada hal-hal yang harus memang disesuaikan maksudnya begitu baik-baik yang saya tangkap jil ini menurut Ustadz adalah salah satu metode salah satu pendekatan di dalam memahami Alquran dan hadis yang sangat tektualitas contoh tadi misalnya Ustadz tadi menggambarkan bahwa dulu kalau kita masuk ke rumah mandi itu kita pakai sandal tapi sekarang itu tidak dulu karena fenomenanya apakah sandal itu ketika kita pakai malahan kotor mengotori yang di dalam malahan ini kalau secara akarnya seperti itu Ustadz kalau aturannya maksudnya contohnya dicontohkan seperti itu nah bagaimana juga tadi contoh saya yang mungkin paling tidak untuk teman-teman atau seorang pemirsa dimanapun berada bisa apa menjadi ada ukuran kalau mau jadi apa pemikiran yang dibawa oleh jilis itu seperti apa sih sebenarnya biar tidak juga terjebak pada wilayah mendewakan akal tetapi juga tidak apa tidak tekstualitas saya kira itu mungkin yang disampaikan ya apalagi jilis itu atau sepertinya pos sebenarnya memang ada wilayah ada wilayah yang memang dibuka kalau persalahan mungkin mau amalah gitu ya kalau akhidah kan tidak bisa di betul tidak selanjutnya termasuk juga bernegara sebenarnya tidak ada sebenarnya ketetapuan bahwa asli negara Islam diserahkan kepada kondisi negara masing-masing yang prinsipnya adalah kan jujur dan adil Islamnya itu bukan harus syariatnya itu sebenarnya pandangnya begitu termasuk juga beragama menuruti itu ya tidak itu kan tidak ada apa namanya itu kebebasan untuk tidak ada apa jadi harus ada kebebasan supaya orang bisa betul-betul memahami dan mengumur agamanya itu kan tidak ada kan tidak ada apalagi kan tidak ada susu basa dan itu lah aku mendiru bernyanyi yang dia masuk lho orang-orang sesat menuruti itu orang tidak beragama saya itu hak asas tidak boleh orang dilarang tidak beragama apalagi untuk agama tertentu ya itu ini pemikiran tapi mungkin kalau kita dalam diri pendidikan tidak betul saya juga itu yang kita sering mengatakan moderasi beragama terlalu dibuka misalnya silahkan saja menurut agama sesuai dengan keinginan masing-masing makanya dia juga mengatakan kalau sesungguhnya perserangan itu perserangan apa pribadi 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 penaturan cita-citanya jatih ini kalau kita lihat secara pengertian yang dibawa dan dijelaskan seperti ini saya bisa terangkap ini ini kejuannya mudia Hai kenapa di tengah jalan Ia harus berakhir salah satunya atau fotonya kalau kita lihat in nya kalau di referensi yang saya baca awalnya kan Nurulis Majid dan kawan-kawan di era awal kemudian sekarang penerusnya itu ada dengan sokani betul tapi kok sekarang yang saya lihat kalau misalnya busulil dia sekarang lebih dikitab ngaji iya iya Uluhuddin kembali ke hitamnya jadi itu semangat tadi semangat untuk memunculkan gagasan-gagasan bahwa memang diawati dengan diskusi-diskusi terbatas termasukkan pembentukan diri itu kan dimulai dari kelompok diskusi gitu di hutan kaya termasukkan gudaman Pak Muhammad ada pendiri ini jadi memang ya begitu lah kalau kumpul-kumpul ada gagasan ini penting mereka sehingga bahkan di Asian Foundation kan memang dianggap sebuah pemikiran yang tidak perlu visioner tidak perlu ditumbuhkan dalam pelanggan pemikir memikiri serangau gitu oke begitulah kali tapi itu tadi kenapa tiba-tiba meredut ya mungkin karena toko-tokonya dan pemikirnya itu tidak nyamuk tidak ada generasi-regenerasinya yang kuat begitu ya karena waktu saya perlitian itu pernah saya ikut tangkai itu mencari toko-tokonya itu tapi ternyata saya mana diajarkan ikut kuliah ada kuliah itu kuliah ada kuliah moralisme waktu itu nah ikut kuliah saja saya tidak sampai masuk di kuliah ini sehingga ya anak muda-muda yang memang punya semangat itu mendalami kajian Islam itu ya itu dia tidak impunis itu dengan soko-tokonya jadi memang bukan organisasi sepertinya seri masa juga ya masyarakatan sehingga pernah juga diharamkan oleh MUI pernah di dikejar oleh apa itu ya tapi naskah-naskah yang ada itu masih banyak kalau kita membaca tulisan-tulisan tadi itu ada di laman islamlik.com islamlik.com dan itu terakhir 2000 saya masa terakhir 2016 masih ada tulisan atau ada gerakan yang berganti nama nih kayak HP itu margin atau MPI berganti nama saja itu yang saya maksudkan jangan sampai ini berganti nama saja tapi kan pemikiran ideologi dia tetap ada karena secara kalau memahami penjelasan Ustadz tadi itu jatuhnya sebenarnya di wilayah pemikiran pemikiran dia jauh tuh di wilayah ilmu pengetahuan nah kan tadi Ustadz sering mengulang-ulang itu bahwa di dalam berdiskusi di dalam menyampaikan pandangan pendapat sekiranya tidak setuju setia kita pun sepaham bahwa di dalam mencari hal-hal untuk kita carikan keilmuan khususnya ilmu pengetahuan dia harus dikupas sampai ke akar-akar tetapi kepada wilayah akidah ini yang menjadi persoalan apalagi dia sudah menyeret nama-nama Islam nah ini dia terseksinya jadi mungkin yang ingin kami tanyakan kembali Ustadz apa trik yang harus kami lakukan kalau misalnya di tengah-tengah posisi kan kalau sekarang Indonesia tadi ada liberal ini kan ada yang lebih parah juga ada sekuler itu untuk berada di posisi itu seharusnya menurut pandangan Ustadz sendiri yang sudah lama sampai meneliti liberal jaringan apa yang harus jadi entry point untuk regenerasi Ustadz kalau saya kan menurut saya kalau paradigma berpikir itu kan memang bisa kita kembang tapi kita berlambaskan pada memang teori-teori yang dipaham jadi itu tidak lepas dari akarnya kalau kita sudah berkuatkan akidah misalnya mengakai sesama agama itu kan lebih biasa saya kan sekarang mengajar juga di hakikat katolik saya mengajar mahasiswa katolik itu kan saya bisa menyelesaikan diri dan tidak ada masalah dengan akidah saya ada salib di atas tetancap itu tapi ada yang baru viral ini Ustadz yang dia masuk terus mengucapkan selamat misalnya contoh yang lagi viral beberapa bulan yang lalu mengucapkan Selamat Natal dan di dalam gereja itu kan bumi dan digoreng sedikit rupa di media kalau kita berpikir kan akidah itu sudah tertarung mengucapkan apapun kepada orang lain selamat pagi minum itu bukan akidahnya semangka apa salahnya kalau saya punya selamat pagi itu karena yang mengikuti apa namanya kebiasaan tradisi kan jadi kalau akidah sudah ada di mana-mana kita mengucapkan apapun kan berarti niat kita bukan menyekutukan dan mengikuti akidahnya kan tidak itu sudah takdir Allah itu tidak bisa ditolak itu namanya perbedaan itu sudah Allah yang berapa lama Ustadz meneliti kembali nah ini serikup lama karena datanya memang data sebenarnya data lain karena kecukupan data dan sebanyak karena saya teliti itu dari bagaimana dia memilih kata bagaimana dia mempertahankan sebuah ideologi menurut konteks bahasa linguistik kata struktur kalimat teksnya sampai kepada penempatan pembicara dengan pendengar itu ada semua itu ada semua konstruksi saya inginkan buku saya konstruksi ideologi itu jadi memang itu ideologi memang ditulis itu dibat terbaca itu konstruksi jadi kadang-kadang orang tidak sadar yang membaca itu tergiri kalau tidak punya maksudnya memang dasar saya ya inilah bahayanya kalau matanya dia memakai kita karena saya juga mengajak sama itu dia yang membuat saya bertanya karena saya melihat ini sudah kayaknya sudah begitu lama kayaknya berkecimpul sehingga saya kuliah 2010 berarti ya dua tiga tahunan itu saya kerjati itu karena dua tahun kan kuliah tiga tahun berarti lima tahun saya baru selesai tanyakan lama saya kerja memang sulit juga tidak ada kerja sama seperti itu mendangani siswa cana itu melihat dari bagaimana kata dipilih bagaimana kelima dibangin wacar itu dikembangkan lebih dengan membangun sebuah ideologi itu kan tidak belum sebenarnya ini tidak ya manusia mungkin tidak sadar bahwa saya sudah mengembangkan ideologi tulis-tulis saat saya tidak itu dia yang bisa dihukum karena ini kan wacan kritis belum lagi di kondisi pada saat itu era di mana jir lagi serang-serangnya iya mesti ada ya mesti semuanya awal-awalnya itu memang banyak terdiam itu mulai tentu juga serangnya dan masih ada masih masih eksis pada kasih iya 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 saya kira kami masih ingin berlapakan tapi kami menginginkan kesimpulan buat hari ini Ustadz biar kita bisa memahami apa sih tujuan sebenarnya jilis itu dan apakah jilis itu cocok buat regenerasi khususnya di Indonesia baik terima kasih sebenarnya kalau mau disebutkan secara umum bahwa memang agenda jilis itu kan ada empat tentang politik kemudian apa namanya itu yang tadi kalau berbeda agar mau mengandain pluralisme toleransi toleransi kemudian ada emasipasi kemudian kelimpasan 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 pendapat dan ekspresi jadi memang sesungguhnya jilis itu ingin membangun sebuah sosial jadi misalkan beradab tidak saling mencurigai tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu sehingga kelimpasan itu menjadi ya seperti sama Nabi Tuhan Bangu Medina gitu ya kan tidak memaksakan juga kalau orang lain masuk ke alantri malah merasa dihargai di rumah jadi dirindungi kan nah itu maksudnya jadi untuk menurut saya ya asal tidak menentu masih menyentuh masalah akhida makanya kalau pendidikan kita itu harus pandas akhidanya buat kelasannya karena anak muda mau berdiskusi tentang agama tapi harus ada pandasannya juga bisa lepas begitu saja yang dimasukkan itu diberalkan berbeda itu kan sebetulnya pembebasan dan membebaskan terutama cara berpikir yang mungkin dianggap terkotak-kotak tidak masing-masing membuat kotak sendiri memahami sendiri dan membenarkan sendiri dirinya menyerahkan orang lain itu yang sebetulnya sangat ditantang oleh diri itu selalu menyerahkan gitu ya maksudnya kita bagaimana perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan gitu membuat sebuah masyarakat yang kuat di dalam berada walau terlalu itu ya placement itu tidak bisa dihindari yang saya citar selalu saya kira begitu terima kasih banyak atas waktu tidak disempat saya juga minta maaf kalau saya ini banyak yang keliru dan perlu diruskan mungkin ada diskusi berikutnya ada yang bisa meluruskan terima kasih pada Pak Afif luar biasa ya baik terima kasih Ustaz sekali lagi kami mengucapkan dari kami bookcase dan ada tokong rita corong modelasi beragama ya iya yang pare-pare saya kira satu hal yang mungkin kembali kita renungi bahwa jis yang disampaikan oleh Ustaz Karih adalah salah satu pendekatan akuntode yang lebih kepada analisis wacana bagaimana kemudian kita memahami tekstualitas yang terhadis dengan memberikan gambaran sesuai dengan zamannya waktunya konteksnya tetapi tidak berarti juga kita harus meninggalkan akidahnya yang sebenarnya itu juga jauh lebih bahaya tetapi apapun itu saya kira kita berhak untuk menjadikan ini sebagai semua informasi pandangan atau bahkan penemuan yang bisa kita diskusikan di ruang-ruang kehidupan kita terkait tentang apa sih itu jis dan bagaimana itu jis dan kenapa jis hari ini berakhir dengan tokoh-tokohnya yang kalau kita pikir orang-orang hebat namun tidak lagi menggabungkan jis itu sendiri ataukah jis itu diganti nama ini kita serahkan kembali kepada sahabat pengirsa dimanapun anda berada dari kami dari podcast ada-ada teman kita cara menghasi beragama ya yang paling-paling pamit undur diri dengan tekerja ini walaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih